Intro Selamat datang Bapak Ibu di acara Connect Partner Gathering dengan tema Sinergi Bisnis bersama Channel Distributor untuk terus tumbuh, berkembang, dan saling menguntungkan. Kami di Indosat Bisnis ingin membangun sebuah ekosistem dengan mengajak Bapak Ibu dari Otrace Channel Partner untuk bisa kita bersama menggarap 90 juta di UMKM tadi yang memang kompleksitinya agak berbeda ya kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang skalanya besar. Semoga acara ini menambah kepercayaan dan juga karena kita sudah saling ketemu sehingga mungkin tadi ya level of confidence kepada kami di Indosat untuk bisa bersinergi bersama membangun ekosistem untuk Bukam menjadi semakin tinggi. Jadi Indosat itu berniat untuk bisa menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia khususnya untuk menyongsong era digital ini. Dan apa yang akan kita lakukan untuk pengembangan digital itu kita harus berkolaborasi kami akan menyiapkan layanan digital yang bisa mendukung proses digitalisasi UMKM dan seluruh distributor. Tentunya dengan kesiapan menuju menghadapi era digital ini diharapkan UMKM bisa unggul dan bisa berdiri sama tinggi dengan perusahaan-perusahaan besar. Indosat hari ini sangat berkomitmen sekali lagi untuk menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia untuk menyongsong era digital dan mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan baik untuk mencapai cita-cita itu. Rewarding untuk pemenang ACP terbaik Semoga apresiasi ini menjadi motivasi bagi para ACP lainnya untuk meraih kemenangan di periode berikutnya. Saya mengakui bahwa pemasaran produk B2B terbilang komplek apalagi di masa pandemi kemarin di mana pelaku bisnis khususnya UMKM harus mempertimbangkan rencana bisnis yang matang sehingga mereka harus memikirkan banyak aspek sebelum akhirnya memutuskan untuk berlangganan produk Indosat Bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa saya menemui hambatan dalam memasarkan produk selama pandemi. Salah satunya adalah komunikasi dengan potensial klien yang hanya bisa dilakukan via virtual saja. Kemudian konsumen yang lebih berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran belanja. UMKM di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak dan memang lebih banyak lebih ke smallnya, ke mikronya. Jadi kalau bicara kesiapan tentang persiapan mereka move ke industri digital atau ke era 4.0 ini memang PR yang besar buat kita karena leterasi dalam hal ini ya terus ditingkatkan ke merekanya. Kenapa? Karena balik lagi tadi, pendampingan terhadap mereka jauh lebih penting sehingga mereka tidak hanya menjadi sebuah korban atau objek misalkan contoh dari sisi pendanaan, segala macam. Jadi, leterasi mereka itu sangat penting. Nah, itu PRC buat kita. Sebagai brand telco yang sudah memiliki kredibilitas tinggi, Indoset Bisnis mengelahirkan solusi digital yang selalu diupdate dengan inovasi teknologi dan komprehensif untuk beragam industri bisnis. Serta dukungan koneksi jaringan yang luas, Solis inilah yang dapat membantu pelaku bisnis skala kecil, menengah hingga besar mampu beradaptasi di tengah pandemi. Produk Indoset Bisnis yang paling banyak diikmati adalah Cloud Voice karena dia banyak membantu para UMKM untuk membuat semacam customer service. Yang kedua adalah produk Indoset Bisnis adalah produk kartu post-bait karena dengan adanya kartu post-bait, paket yang ditawarkan cukup menarik karena data yang diberikan cukup besar dan ada banyak benefit-benefit yang lainnya. Kami selaku channel distributor merasa terbantu dengan adanya produk-produk yang menarik dari Indoset Bisnis. Produk yang paling dibutuhkan sekarang adalah yang produk mobile karena sekarang orang lebih, mobilitasnya lebih tinggi. Jadi UMKM juga sekarang lebih banyak menggunakan connectivity yang mobile. Mungkin itu yang lebih dibutuhkan sama UMKM Tosat ini. Selain merasa terjamin karena Indoset Bisnis merupakan brand telco yang kredibel, saya juga merasa bahwa produk-produk Indoset bisnis sangat solutif sehingga memudahkan saya untuk meyakinkan semua potensial klien bahwa ini adalah solusi yang tepat sebagai retention. Terus kemudian program-program otorisi channel partner juga menarik dan membuat saya semangat untuk terus menampilkan performa yang terbaik. Keuntungan yang kami dapatkan cukup banyak karena yang pertama adalah paket skema remunerasi yang ditawarkan oleh Indoset Bisnis cukup menarik. Kemudian di Indoset Bisnis itu sangat memperhatikan para partner channel distributornya. Jadi kami saling membantu dalam simbiosis mutualisme. Setiap hari kita lakukan briefing kepada semua DSF dan supervisor. Kemudian setiap minggu kami lakukan role play bagaimana caranya mereka melakukan selling, kemudian bagaimana mereka masuk ke UMKM, bagaimana mereka masuk ke corporate-corporate agar bisa closing. Bisa closing setiap hari dan akhirnya kita dapat achieve target dan alhamdulillah bisa dapat penghargaan seperti sekarang ini. Saya untuk lihat suksesnya yang sekarang saya harus jalanin untuk di tim selesai adalah kita adakan briefing, kita adakan ketemuan, target apa yang harus kita capai untuk menyelesaikan semua target-target ini supaya Indoset Bisnis ini tercapai target sesuai harapan efektasi yang diminta sama operator. Sangat solutif tim dari Indoset Bisnis yang banyak sekali membantu kami. Mudah. Yang paling penting adalah dengan menjadi channel distributor ini sangat-sangat menguntungkan. Semangat tanpa henti. Saat ini sudah bergabung 14 distributor. Segera bergabung 7 distributor lagi yang sedang dalam proses ber-PKS. Dan tentu masih ada beberapa calon distributor yang sedang proses rekrutmen. Dari segi produk, channel distributor dapat menawarkan layanan digital andalan Indoset Bisnis seperti Cloud Voice, aplikasi pajak online, iManage, dan beberapa produk lainnya yang akan melancarkan operasional bisnis. Kami berharap tentunya program channel distributor ini dapat menjadi solusi bagi perkembangan bisnis di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.